Intro Halo pemirsa Ketemu lagi di dapur saya Kali ini saya tidak mau masak ya Tapi saya mau memberi tips untuk kesehatan kita Terutama untuk kejahatan paru-paru Terutama untuk menghilangkan dahak dan lendir Yang sering kita alami waktu saat Batuk, pilep, bahkan sakit paru-paru juga Bahan-bahan yang kita perlukan ini ada Ini ada 10 lembar daun jambu biji Atau jambu kelutuk kalau orang Jawa bilang Terus ini ada jahe Satu jempol orang dewasa Ini ada gula merah Ini satu bulatan gini ya Pertama-tama kita cuci dulu ini Nanti kita rajang-rajang Baru kita campur semua Baru kita rebus Ya kita mulai aja Ya pertama Daun jambunya Saya ini punya 7 lembar ya Bisa Bisa lebih Bisa kurang Kurang lebih 10 pokoknya ini 7 lembar di Kita rajang Setelah itu kita taruh di panci yang mau pakai kita rebus ya Ini jahenya Di gacang juga Tipis-tipis Kita masukkan juga ke pancinya ini Gula merahnya Keras ini Atau kita langsung masukkan aja gak apa-apa Gula merahnya saya masukkan Air 2 gelas ya Ya kita siap memasaknya Ya kita mulai memasaknya Kita nyalakan dulu Kita masak sampai airnya menyusut jadi 1 gelas ya Kita tutup aja Kita tunggu Nah pemirsa ini Kita menyusut setengahnya ya Saya matikan apinya Ya kita tunggu sebentar nanti Hangat Baru kita minum Tapi mau saya tuangkan dulu disini Ya kita tunggu Hangat-hangat nanti kita minum Nah pemirsa setelah hangat gini Bisa kita minum ya Ini sekedar informasi mengenai daun jambu ya Daun jambu itu banyak mengandung vitamin C yang terutama Sehingga minuman ini sangat cocok untuk para perokok berat ya Nah pekerja pabrik Terus orang yang punya gangguan paru-paru Bronchitis Membersihkan saluran pernapasan dari lendir dan dahak Untuk batuk pilek Nah kenapa saya minum ini? Karena saya punya alergi Saya itu punya alergi berhadap debu ya Jadi kalau bersih-bersih Rumah pasti saya itu bersin-bersin dan Pada akhirnya flu Demikian juga kalau pagi hari Udara dingin banget Saya pasti bersin-bersin dan Saya itu flu Dan banyak mengeluarkan ingus Makanya minuman ini Mulai saya minum Dua hari atau tiga hari sekali Karena saya ada masalah alergi tadi Demikian juga dengan orang yang punya Gangguan pernapasan Atau paru-paru Atau bronchitis Dianjurkan minum ini dua hari sekali Atau tiga hari sekali Kalau sekedar untuk menjaga kesehatan Bisa seminggu sekali Ya demikian saja Informasi dari saya Mengenai herbal daun jambu kolotok Silahkan mencoba Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton